Kelas 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 118 lagi ya, yaitu bagian part 3, ini elemennya, fungsi seperti part-part sebelumnya. Nah ini contoh kalimatnya ya, ini kita perlu detailnya kapan, nah kita lihat di sini, saya sudah buatkan jawabannya ya, biar cepat. Nah ini timenya itu adalah at night ya, malam hari. Ya, malam hari, the next morning, next day ya, that night, next morning, dan next day ya, ini secara keseluruhan. Dan place-nya itu, place, itu on other side of the river, itu tempatnya, tempat yang kejadiannya, ini dia on the other side of the river, terus di on a farm, ya. He landed on a farm, in clear pond, ya, yaitu di clear pond, lokasi, lokasi-lokasi yang ada dalam cerita part 3 ini. Kemudian, ini untuk di sini sudah, bagian sini sudah clear, ya, kemudian untuk ini, complication-nya, kita harus mencari kelimatnya, Tulislah kelimat-kelimat yang menyampaikan kepada kamu tentang komplikasi yang terjadi dari cerita itu. Jadi tulis di sini, ya, tulis di sini, ya, tulis di sini kelimat-kelimat yang menyebutkan bahwa ada komplikasi atau konflik-konflik atau problem-problem yang terjadi pada cerita. Nah, ini dia sudah saya buatkan, can I please, ya, sampai di sini, can I please stay here, ini satu, ya, ini satu, can I please, eh, ini waktu dia bertemu dengan ayam, ya. Kemudian, ini satu lagi, waktu dia bertemu dengan anjing, dan ini satu lagi, ketika dia bertemu dengan seekor sapi, kau, ya, itu dia yang terjadi, eh, problem-nya, apa, eh, example-nya. Nah, kemudian problem-nya apa, problem-nya yaitu, eh, ini dia, problem-nya adalah the chicken send him away, itu yang pertama. Yang kedua, the dog turn away from him, ya, berpaling dari dia, ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah the cow send him away, mengusir dia, mengusir dia. Jadi, problem-nya yang pertama, the chicken send him away, ini dia yang di sini, ya, ini yang di sini, ceritanya adalah the chicken ayam itu mengusir dia. Kalau di sini, problem-nya adalah anjing tidak mempedulikan dia, dan di sini, ya, Si sapi mengusir dia kembali, itu problem-problem yang terjadi. Kemudian, kita masuk pada yang berikutnya, bagian resolusi, memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi. Kamu harus juga menuliskan kelimat-kelimat yang menyampaikan kepada kamu tentang komplikasi atau resolusi dari cerita di sini, ya. Nah, ini di-copy pasti saja. Resolusiannya apa, kalimat yang menyebutkan resolusinya apa. Nah, sudah-sudah buat di sini. At time pass, the ugly duckling grow up. Nah, ini mulai dari sini, sampai dia bertemu dengan big beautiful bird, ya. Burung yang sangat cantik, yaitu angsa, ya. Nah, itu. Apa resolusiannya? Nah, resolusiannya adalah, The ugly duckling made big white birds who taught him a beautiful swan. Ya, ini resolusinya adalah, ternyata, Resolusinya adalah, Big white bird ini memberitahukan si ugly duckling bahwa dia itu adalah seekor angsa, seekor swan. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax